Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap saat ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama jajaran dan gabungan kelompok tani, melaksanakan kegiatan tanam perdana kedelai di Desau, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 27 Desember 2021. Pemkap Balangan dalam hal ini sangat mengapresiasi peran para petani untuk menyokong perekonomian di daerah, terlebih diketahui pertanian merupakan sektor ekonomi terbesar kedua di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi mengatakan salah satu aspek penting penunjang optimalisasi lahan pertanian, tentu saja adalah upaya yang lebih bersifat memberdayakan atau menambah ilmu dan keterampilan SDM pertanian. Dengan penguasaan ilmu terapan dan teknologi yang tepat oleh petani, adalah solusi JITU untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu Abdul Hadi meminta dinas pertanian dan penyuluh agar proaktif, intensif dan sabar dalam mendampingi para petani. Terkait dengan tumpang sari, jagung dan kedelai, pulun minta kepada penyuluh. Sementara itu Kepala Gapok Tan Desa Awuh, Ahmad Effendi sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi prasarana pertanian di Kabupaten Balangan. Disamping melakukan tanam perdana kedelai, pemerintah daerah juga memberikan sejumlah bantuan tumpang sari jagung dan kedelai berupa benih jagung, benih kedelai, pupuk NPK 50 kg, pupuk Hayati Cair 2 liter, dan Rizobium 250 gram. Terakhir dengan adanya bantuan ini, Effendi berharap hal ini bisa selaras dengan visi misi pemerintah untuk dapat membangun desa dengan mensejahterakan petani. Muhammad Andre Molana melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!